Sebanyak 27 adegan diperagakan, dalam reka ulang, kasus guru ditikam oleh muridnya sendiri di Manado, Sulawesi Utara. Sementara akibat kasus ini, izin operasional sekolah dicabut. Rekonstruksi digelar di Kecamatan Mapanget, Manado, Sulawesi Utara. Sebanyak 27 adegan diperagakan. Ada 4 adegan tersangka FL melakukan penikaman terhadap guru SMK, Alexander Warupangke. Rekonstruksi disaksikan puluhan warga dan juga dihadiri jaksa penuntut umum, serta dijaga ketat puluhan personil. Selain FL, polisi juga menetapkan satu tersangka OU yang melakukan pemukulan terhadap korban. Dalam proses penyidikan ini, kita juga tetap mengumpulkan keterangan-keterangan dari sesi-saksi, di mana awalnya kita menetapkan satu tersangka dan berdasarkan saksi-saksi dan berikut juga dengan petunjuk-petunjuk yang lain, makanya kita menetapkan satu lagi tersangka sehingga dalam kasus pembunuhan guru ini kita tetapkan untuk sementara ini dua tersangka. Akibat kasus penikaman terhadap guru yang dilakukan oleh dua muridnya ini, izin operasional sekolah dicabut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara lantaran ditemukan berbagai pelanggaran. Izin operasional sekolah tersebut dicabut sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan bagaimana jalan keluar untuk siswa? Untuk siswa kelas 12, karena sudah kelas ujian, diharapkan pindah sekolah terdekat. Tapi itu pun harus ada rekomendasi atau pembicaraan dengan orang tua bahwapun sekolah menerima dan akan dites lagi. Mengingat anak-anak ke depan, anak bangsa mau sekolah, karena mereka itu harus perlu pendidikan dan ekonominya lemah, saya harapan untuk diteruskan. Torang tidak terima, Kak, karena torang masih membutuhkan di sekolah untuk torang belajar apa. Untuk kedepannya, untuk kedepannya torang berharap ini kejadian, tidak akan terulang lagi di sekolah ini. Jadi kami mohon sekolah ini jangan ditutup, karena kami masih membutuhkan. Sementara 60 siswa SMK ini akan dipindahkan ke sekolah terdekat lainnya dengan berbagai persyaratan. Dari Manado, Selawesi Utara, Jeffrey Langi, AINews melaporkan.